Seusai meninjau revitalisasi Danau OP Jakabaring, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak seluruh masyarakat untuk kesadarannya bergotong royong ikut memadamkan api pada karhutlah hingga dampak buruknya bisa dikurangi. Selain itu, Herman Deru mengajak masyarakat untuk berdoa agar dapat diturunkan hujan. Saat ini, Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan terus-menerus melakukan upaya pemadaman karhutlah. Namun, titik hotspot tetap semakin banyak dikarenakan semakin keringnya lahan hingga mudah terbakar. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Di mana faktor penyebab karhutlah tidak 100% karena ulah, lantaran ada penyebab alam yang saat ini masih terus dikaji. Apakah lahan gambut tersebut bisa mengeluarkan api jika terkena suhu yang panas? Kita sudah tidak berhenti-berhenti ini. Memadamkan, memadamkan, memadamkan gitu. Segala daya upaya bagi kabupaten, kota, jika provinsi ini. Tapi memang hotspot banyak, semakin kering, semakin mudah terbakar. Tapi kita akan terus berupaya. Dan tentu kita tetap bermohon kepada Allah SWT agar kita diberikan hujan. Karena kita tahu kekuatan waterbombing itu hanya 4 meter kubik. Yang paling penting lagi adalah kesadaran masyarakat untuk bergotong royong memadamkan itu. Saya sepakat bahwa ini sumbernya adalah manusia. Tapi juga tentu tidak 100% ada sebab-sebab lain, sebab-sebab alam.